Assalamualaikum, hi guys Perkenalkan, saya Hanin Rahmi Panduru Sofia Dan saya Rahmi Sikarima Kami berdua dari SMPI Terisala Kebumen Yang mau kepoin-poin kami tentang Upaya pengembangan ekonomi maritim dan abikultur Ikutin terus yuk Kami sedang berada di Wisata Edukasi Tunel Garam Yang berada di Desa Tugupragoto, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen Kepoin terus yuk Produksi garam ini sudah berdiri sejak tahun 2019 hingga saat ini Sedangkan sosialisasi di Kebumen pada tahun 2018 Oleh BP3 Tegal sekaligus memberi fasilitas budidaya garam Satu kelompok beranggotakan 13 orang Dengan adanya produksi budidaya garam ini Cukup berkontribusi bagi warga Yaitu menambah penghasilan pekerja Sedangkan untuk keuntungan produksi Murni untuk kelompok tani garam Tidak ada setoran kepada desa, kecamatan, maupun pemerintah daerah Pak mau tanya Jadi proses pembuatan garam itu gimana ya? Kalau untuk prosesnya kita pertama mempunyai air dari laut Ini namanya tunnel Tandon Penampungan awal Air muda boleh, ada yang bilang air muda Jadi pertama air laut Itu kita masukin ke Tandon Nah setelah ada dari Tandon Nanti kita alirkan ke tunnel 1 Kalau dari Tandon ini Yang ini itu namanya tunnel 1 1, 2, 3 Itu tunnel 1 Keduanya ke sana Tidak bedanya dengan itu Itu juga Tandon Tandon untuk niple yang 1, 2, 3 Jadi bedain ya Pak? Iya Jadi setiap sekali proses itu 6 tunnel Ada yang bilang penyaringan, pengendapan Itu 6 tahapan Jadi 7 sama Tandon Oke ini setelah kita masukin Tandon Kita alirkan ke tunnel Oke kita sekarang dari proses dari tunnel ke tunnel Yuk kita kesana Nah ini tadi air dari Tandon Kita alirkan ke tunnel 1 Ini namanya tunnel 1 Tandon 1 Di sini kan nanti muncul mau gojek Tanya Berapa hari? Kita biasanya tergantung cuaca Kalau cuacanya cepat, panas, terik gitu ya Cepat Kita tidak menghitung hari Cuma kita pakai alat ukur Biasanya air dari laut kita dapat dua Baume Baume itu ini namanya baume meter Alat untuk mengukur kadar garam Air dari laut biasanya dua Terus kita masukin ke Dua sampai tiga Kita masukin ke tunnel 1 Kita tunggu sampai Baume 5 Baume 5 Baru kita alirkan ke tunnel 2 Kalau ini Ini apa namanya Pak? Kalau ini lumut 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 Itu memang kalau air muda tetap ada lumutnya Nah Kalau kita semua pakai organik Gak ada Gak ada kimianya Gak ada kimianya Gak ada kimianya Lumutannya apa? Nah Ini baume baru empat Baru empat Baru empat Baru empat Nanti setelah lima Kita alirkan ke Tunnel 2 Di sini nanti angka 18 Kita alirkan ke Tunnel 6 Namanya tunnel pengkristalan Pengkristalan Ada yang menyebut meja kristal Ada yang menyebut tunnel kristal Nah ini untuk air produksi Nah Ya ini Itu kan sudah mulai Mengkristal Nah ini kok ditutup-tutup kayak gini pas Sedangkan yang lainnya senggel gitu Kalau ini kan karena air produksi Satu bersih Oh iya bersih Iya 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 Dan disini kita kurang lebihnya Kisaran 16 sampai 18 Ini baru berapa hari pak? Ini baru Kekahari Oh masih pak? Kurang-kurang Masih lama Masih lama Oke Tadi disini kisaran 16 sampai 18 hari Setelah itu Kita berinstall Kita umur juga Kalau kita mau bikin konsumsi Jadi kita upload yang tahun Mei 29 Kita panen Kalau untuk sepat Kita bisa 32 Setelah kita panen Lalu kita keruk Kita tiriskan Kita di Tunnel diris Oh Ini tadi Ini yang kita sebut Tunnel diris Jadi setelah panen Kita keruk Kita taruh disini Oh iya betul Nah disini Satu Semakin kering Yang kedua Juga untuk Apa? Namanya Shorter awal Oh iya Shorter awal itu Yang potor kita injuri Ya dibisah Oh terus yang Yang Bersih Yang bagus Kita packing 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 kita mati Kalau kendalanya pak Cina pak? Kalau untuk Kendala sih Kita Ya kendala ringan lah Kendala ringan Itu seandainya Kita ngambil air Dari laut Waktu itu Belumbangnya tinggi Kita harus patah Iya Kalau hujan pak Misalnya Nanti Kalau hujan itu Kita bukan Masalah kendala Cuma Memperlambat Produksi Yang misalnya Di musim kemarau Kita bisa 45 hari Kalau di Musim hujan Kita bisa 55 sampai 60 Jadi lebih cepetan Yang panas ya pak? Yang panas Nah Jadi sepanjang Tahun Kita bisa Produksi Kayak ini Jumus hujan pun Kita tetap Produksi Cuman Waktunya Akan Nah itu Contoh dari Produk kita Yang habis panen Kita taruh Diris Kalau ini Untuk Kalau itu Sekalian Sekalian Nanti Masuk Sudah Tinggal Ya Kalau yang kotor ini pak Kalau yang kotor ini Kita bisa kita bersihkan lagi Bisa Kalau yang kotornya Sudah Enggak bisa dibersihkan Misalnya Keterlaluan Yaudah Kita Kasihkan Campurkan Dengan Garam Untuk Pertanian Untuk Bantu Menaikan PHM Oh iya pak Dampak positif Sama negatifnya Jadi produksi garam ini Ada Kalau untuk dampak Negatifnya Kita Ya Bantu Regumen Ya Meningkatkan Ya Kalau untuk dampak Negatifnya Karena kita Enggak punya limbah Oh iya Kita rasa Saya enggak punya dampak Alhamdulillah Ya Boleh mereka enggak pak Enggak boleh Enggak boleh Enggak boleh Enggak boleh Enggak boleh Masuk pak Guys Karam Ya Ini udah jadi Fishteng Tunggu Tunggu Bersambung Kjetang Kitanya Asing enggak? Asing enggak kan? Asing enggak Enak di konsumsi doang, tapi juga bisa dibuat jadi kayak pertanian, terus juga ada spa juga, terus perta, uang juga, perikanan, ya. Dan ternyata yang spa yang disini itu sudah sampai Jakarta sama Bali lho. Oh, iya dong. Ya, alhamdulillah sih perkembangan juga disini. Ya, yuk kita lihat produk-produknya. Oke guys, jadi ini produk yang sudah jadi. Dari wisata edukasi Tunnel Garam. Jadi ini apa, Pak? Ini yang berkonsumsi original. Oke, kemudian tanpa kita olah lagi. Kalau ini yang untuk spa yang sudah varian, varian itu kita olah lagi, kita tambahin aroma, esensial, sama warna. Kalau ini untuk spa yang original. Kalau ini air piton, air piton ada gunanya untuk sembuhkan sakit kulit sama sakit. Sakit kulit kita tinggal oles aja. Kalau untuk sakit gigi, kita untuk umur. Oh iya, Pak. Terima kasih ya untuk edukasinya hari ini. Saya selaku pengelola juga mengucapainya terima kasih atas kembangan dan mohon maaf bila kurang nyaman ataupun ada sedikit perkurangan dari kita. Semua itu ada keterpatasannya. Kami mohon maaf. Sudah sampai sini. Sedikit, buat... Iya, iya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Wee, kita dapat sini. Terima kasih Pak. Sekarang lagi, Pak. Terima kasih, Pak. Sekarang lagi, Pak. Oke, kita dapat beauty shop food di spa. Jadi, garam salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia Baik kebutuhan rumah tangga maupun industri Pada realitanya, ternyata hingga saat ini Indonesia masih mengimpar garam Semoga dengan adanya usaha tambak garam yang dikelola di kebumen ini Menjadi salah satu pendukung produksi garam nasional Oke guys, sekian dari kami berdua Saya Halim Rahim Fanur Sofiyah Saya Romy Shvika Rimah Pami tundur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya